Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Oke, gua ingin membahas sebuah artikel, dua artikel sebenernya ya Gua bikin dalam satu video kali ini, dua-duanya dari Merer Ini membahas terkait dengan lima pemain kunci dari Manchester United ya Untuk musim depan Tentu saja akan ada banyak perubahan di musim panas nanti Mungkin juga bisa sampai ke manajer ataupun pelatih Dan di artikel kedua akan dibahas dua belas pemain yang dikabarkan ini Bisa meninggalkan Manchester United di musim panas nanti Tentu saja dua belas ini secara realistis, sekali lagi secara realistis Tidak akan semuanya ya Karena gua tidak memprediksi dan bahkan juga tidak mengharapkan ada pergantian yang terlalu drastis Tetap harus bertahap, tapi mungkin statusnya dua belas pemain ini Lebih terbuka untuk meninggalkan Manchester United Sebelum kesana, gua ingin membahas lima pemain kunci untuk musim depan Jadi di artikel ini akan membahas ya, atau membahas terkait dengan lima pemain itu Nomor satu, Andre Onana Ya, gua sepakat Andre Onana akan menjadi kunci bagaimana pemain ini didatangkan musim panas lalu Dengan harga yang cukup lumayan dari Inter Milan Walaupun ada mungkin tantangan besar di awal musim, blunder-blundernya Situasi passing ya, terutama di lini belakang Memang masih ada hal-hal yang harus diperbaiki Dan menurut gua ini lebih terkait dengan rutinitas lini belakang Manchester United Dimana musim ini ada gangguan besar ya kan Dengan cedera yang menghampiri squad Manchester United 26 kombinasi lini belakang tentu saja menyulitkan penjaga gawang Untuk bisa beradaptasi terutama di musim pertama Tapi gua sepakat Andre Onana akan menjadi peran kunci untuk musim depan Lisandro Martinez pun juga dilihat seperti itu Walaupun dia ada cedera musim ini Pemain juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina Sayangnya memang tidak banyak terlibat ya dalam musim ini dibandingkan dengan musim lalu Gua pikir untuk lini belakang terutama center back Untuk sisi sebelah kiri ketika Lisandro Martinez ini fit Akan diambil posisinya oleh Lica Martinez Sementara Manchester United mungkin akan lebih berkonsentrasi ke yang sebelah kanan ya Untuk mendatangkan bahkan pemain baru Kobi Maino, jelas pemain muda ini disebutkan oleh Siapa namanya Fabrizio Romano Menjadi proyek dari Manchester United Untuk bahkan sudah dari musim ini ya Kabarnya kontraknya juga sedang akan diperpanjang Ini prosesnya sudah dimulai Pemain ini luar biasa Dan menurut gua dengan talent yang akan besar Dan masih sangat besar sekali Tentu saja Ya jelas dia akan menjadi pilar untuk musim depan Tapi tetap harus diatur nih Karena ini pemain muda Belum paripurna Ini juga untuk pemain selanjutnya yang disebutkan akan menjadi pilar Yaitu adalah Alejandro Garnacho Ya pemain muda dari Argentina ini juga menurut gua musim ini menunjukkan Ada potensi yang sangat-sangat besar Ketika banyak pemain absen Ataupun juga skema yang tidak berjalan Utamanya di sayap sebelah kiri maupun kanan Alejandro Garnacho bisa memberikan solusi Dan dia bahkan juga bisa Mengemban kepercayaan tersebut secara garis besar Secara umum yang diberikan oleh Eric Ten Hag Lalu nama selanjutnya Tentu saja Kapten Bruno Fernandes Bagaimana musim ini memperlihatkan Sejauh ini ya Walaupun musim yang kacau Bagi Manchester United Tapi Bruno Fernandes sering sekali Menggendong Manchester United Menurut gua demikian Ada pro kontra Dengan alasan masing-masing Tapi Angka dan data itu tidak bisa dibantah Kontribusi dari Bruno Fernandes Bagaimana Key passesnya Bahkan Ini Angkanya sangat tinggi sekali ya Ada sebuah Apa namanya Data yang ditunjukkan Di sebuah akun Twitter Kalau Bruno Fernandes ini Bahkan Apa namanya Key passes Ya key passesnya ini sudah sampai 100 Dan ini Merupakan rekor ya Untuk musim ini Wow Luar biasa Menurut gua Bruno Fernandes Ditulis oleh SovaScore Bruno Fernandes Setelah menghadapi Seville United Ini menjadi Dua Atau pemain Ya Pemain yang kedua Di Eropa Di lima Liga Terbesarnya ya Setelah Kevin Stroger Yang membukukan rekor 100 key passes Musim ini Ini pencapaian yang sangat luar biasa Dan menurut gua No debat Dan no bantahan Ini sudah Jelas-jelas sekali Dan ini merupakan Mungkin menurut gua Pembungkaman juga sih Bagi komentar-komentar miring Terkait Bruno Fernandes Bahkan menurut gua Bruno Fernandes ini merupakan Rekrutan terbaik Manchester United Setelah Sir Alex Ferguson Jadi tadi Lima pemain pilar Dan menurut gua Arti dari pemain kunci Untuk musim depan adalah Ya pemain ini Tidak akan kemana-mana Statusnya lebih aman Tapi Ternyata ada 12 pemain Ini di artikel yang lain ya Masih dari Yang disebutkan Bisa meninggalkan Manchester United Jadi sebanyak 12 pemain ini Bisa meninggalkan Manchester United Musim panas ini Karena Sergeant Ratcliffe Dan juga Football Operation Team Yang baru Tentu saja ingin Membangkitkan Klub dari Kejatuhannya Tentu saja Ada situasi Financial Fair Play Yang membatasi Spending ya Untuk pengeluaran Musim panas ini Dan Manchester United Butuh meningkatkan Dana Dari penjualan Pemain Dan ini bisa Digunakan sebagai Modal membangun Squad Nah Tapi seperti Gue katakan Tentu saja Ini tidak akan terjadi Dalam satu jendela Transfer ya Mungkin akan Ada beberapa tahap Tapi 12 pemain itu Langsung aja Kalau gue bahas Di lini belakang Aaron Wanbisaka Rafael Varane Victor Lindelof Harry Maguire Walaupun Pemain belakang Inggris ini Menunjukkan Bagaimana Peningkatan Valuasi ya Di Ketika Pemain Pilar Belakang Manchester United Ini Absen Artinya Harry Maguire Wah menarik Ya Harry Maguire Musim lalu juga Atau di musim panas Setahun lalu kan Hampir Cabut juga Dan menurut gue Kalau ada yang datang Dengan angka yang bagus Kemungkinan akan dilepas Namun Sekali lagi ya Gue berpikir Tidak akan sekaligus Rafael Varane Victor Lino Dan juga Harry Maguire Tiga-tiganya Ini bukan liga Liga negara lain ya Biasa mungkin Kontraknya Cuman semusim Semusim saja Sekitar Semusim Sekarang dan semusim Berikutnya nih Terlalu banyak Pergantian pemain Di sepak bola Terutama di Inggris Tidak seperti itu Dan di sepak bola Di liga yang juga Top ya Tidak seperti itu Pergerakannya Tapi Ya Gue sepakat sih Dengan nama-nama ini Rafael Varane Juga Victor Lindelof Dan juga Aaron Wan Bisa Memang sering sekali Disebutkan Dia nyaris Meninggalkan Manchester United Bahkan di Jamannya Eric Tenha Sempat juga Dikabarkan Kalau Manchester United Mengincar Bekanan baru Kita lihat Seperti apa Feeling gue Memang akan cabut Pemain-pemain ini Tapi tidak dalam Satu jendela transfer Katakanlah demikian Oke Bergerak Ke lini tengah Casimero Disebutkan Akan Punya peluang cabut Christian Eriksen Dan juga Sofian Amrabat Wow Ya Casimero Menurut gue Gue harapkan sih Ada tawaran besar Yang datang dari Saudi Paling tidak ya Karena memang Manchester United Ini kan Mengeluarkan angka Cukup tinggi Ketika mendatangkan Dari Real Madrid 70 juta Christian Eriksen Ya Dia bagus Tapi Manchester United Butuh Kualitas yang lebih Tinggi lagi Disamping juga Sang pemain Nampaknya Mengincar Menit bermain Yang lebih tinggi Ya kan Yang nampaknya Tidak bisa diberikan Oleh Manchester United Sofian Amrabat Ya secara realistis Memang peminjamannya Dari Fiorentina Ini kurang berhasil Padahal Contohnya Ketika Ada cedera Di lini belakang Manchester United Ketika Casimero ini Harus drop Di lini belakang Dia terbuka Untuk bermain Di lini tengah Sofian Amrabat Tapi Eric Tenhah Dan juga tim kepelatihannya Lebih memilih pemain lain Artinya apa Ada sesuatu nih Penampilan di Carrington Yang tidak meyakinkan Tim pelatih Untuk bisa menurunkan Sofian Amrabat Gue melihatnya Seperti itu Dan Untuk Posisi lain Marcus Rashford Dikabarkan juga Bisa dijual Tentu saja Pemain ini Mengalami penurunan Musim ini Musim lalu luar biasa Sebenarnya dengan 30 golnya Masih merupakan misteri Kenapa Rashford bisa Ngedrop banget Musim ini Solusinya tentu saja Dua ya Manchester United Bisa Berusaha untuk Membangkitkan lagi Marcus Rashford Atau memang Dijual Dan kalau dijual pun Juga Ini Tidak semudah Dijual-jual saja Kan tetap harus ada Yang ingin membeli Tanpa Kalau tidak ada yang membeli Gimana mungkin dijual Kabar sejauh ini Kan Peje Yang kabarnya Berminat Datangkan Marcus Rashford Kita lihat saja Dan menurut saya Memang akan Limited atau terbatas Tim yang Bisa membeli Marcus Rashford Karena pastinya Manchester United Akan mematok Angka yang cukup tinggi Namun ketika Realistisnya juga ya Kalau memang Tidak ada yang mendekati Ya Mau tidak mau Manchester United Harus bisa membangkitkan Kapasitas dari Marcus Rashford Musim depan Kan seperti itu Tidak mungkin dia Di Anggurkan saja Karena Bagaimana investasi Berupa gaji Contohnya ini kan cukup tinggi Sehingga Ya opsi tersebut Dua opsi tersebut Masih tetap terbuka Bagi seorang Marcus Rashford Gue berusaha untuk Realistis disini ya Anthony pun juga Demikian Dikabarkan Pemain Flop ini Bisa saja Meninggalkan Manchester United Musim panas Nanti Ataupun Jendela transfer selanjutnya Ya sama seperti Marcus Rashford Manchester United Tentu saja Berusaha untuk Mengurangi Angka kerugian Dimana ketika Mendatangkan dari Ajax ini tinggi banget Sehingga Ketika akan dilepas Ya tidak mungkin Dengan angka 15 Ataupun 20 jutaan Manchester United Berharap akan ada Angka yang tinggi lagi Dan ini kan Hal yang sangat Menantang Menurut gue Bagi manajemen Manchester United Untuk bisa menjual Anthony dan juga Marcus Rashford Dengan angka yang tinggi Dan begitu pun juga Jadon Sancho Disebutkan ini Bisa cabut Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Apakah akan dijual Secara permanen Atau akan dipinjamkan lagi Karena Feeling gue Secara ringan amatiran Mau Eric TNH diganti Ataupun tidak Perkiraan gue Jadon Sancho sudah selesai Dengan Manchester United Dia nampaknya lebih enjoy Bermain di luar Old Trafford Begitupun juga mungkin dressing room pun juga Merasa Jadon Sancho Lebih baik Tidak berada di Manchester United Karena tentu saja Sikap dan juga Karakter dari Sang pemain lebih Ke arah sana Menurut gue Dan Anthony Martial Tentu saja Dengan kontraknya Yang habis Akan cabut Dari Manchester United Jadi Itu tadi Pemain yang disebutkan Akan Bisa jadi cabut Mulai dari musim panas Nanti ya Jadi ada satu Dua Jadi Anthony Martial Jadon Sancho Marcus Rashford Anthony Sofian Amrabat Christian Eriksen Casimiro Lalu ada dua Atau empat Bag Tadi disebutkan ya Oh berarti ini masih Oh ya Ada satu Dua Tiga Empat Bag Dari Manchester United Tadi yang gue sebutkan Di awal Yang disebutkan Bisa Juga Cabut Dari Manchester United Oke Dan tentu saja Ditambah Seorang Menurut gue Menurut gue Adalah seorang Siapa namanya Mason Greenwood Walaupun statusnya juga Sudah di luar Manchester United Artinya dia sekarang bermain Tidak di Manchester United Tapi kan statusnya masih tetap Sebagai pemain Manchester United Di sana Jadi Itu tadi Nama-nama Pemain Yang Apa ya Yang sangat mungkin Untuk Cabut Dari Manchester United Untuk Musim depan Ya bagaimana Gue tanggapi Tentang nama-nama Tadi ya Bisa saja sih Dan tentu saja Manchester United Yang gue tunggu Sebenarnya Nama-nama ini Keluar Ataupun memang betul ya Gue masih menganggap Ini sebagai rumor Ketika Dan Dan Asworth sudah datang Omar Brada sudah datang Semuanya sudah bekerja Baru akan lebih Konkret Karena dari situlah akan Di Inventaris Ya kan Siapa saja yang akan diperkuat Artinya tetap Berada di Manchester United Dan tentu saja dengan pelatih Dari Manchester United Yang sejauh ini menurut gue Belum jelas nih Siapa yang akan menjadi Musim depan ya kan Menjadi pelatih Manchester United Ketika itu semua sudah jelas Baru pemain-pemainnya pun Juga akan lebih jelas lagi Namun Yang harus dipegang juga Adalah bagaimana Ini tidak akan terjadi Dalam satu Bursa transfer Apalagi sampai Angkanya 12 tadi ya Tidak akan Langsung dalam satu Bursa transfer Akan secara bertahap Pun juga pemain yang didatangkan Menurut gue kemungkinan besar Akan secara bertahap Dengan dinamikanya Artinya bisa jadi juga Ada beberapa pemain yang Mungkin musim ini Tampil tidak bagus Tapi musim depan Tau-tau dia tampil luar biasa Itu menurut gue Salah satu kemungkinan Dan salah satu tugas juga sih Sebenarnya dari tim kepelatihan Dan juga Manajemen Manchester United Terutama di bidang Football Operation Kurang lebih demikian Bagaimana murtso buat Football United Seperti biasa Jangan lupa like Sola subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you